Langkah Indonesia diajang BWF World Championship 2016 atau kejuaraan dunia bulu tangkis junior Suhani Natakap akhirnya terhenti. Pembulu tangkis muda tanah air dipaksa menyerah oleh Malaysia 1-3 pada babak 8 besar. Sebenarnya Indonesia mampu membuka keunggulan lebih dulu di partai pembuka melalui nomor ganda campuran. Pasangan Rino Vivaldi, Apriani Rahayu menang atas Ziheng Oi Perlikong lewat drama 3 game. Sayang di dua partai berikutnya nomor tunggal putra dan putri yang diharapkan mampu mendulang poin justru tampil di bawah performa terbaiknya. Ciko Aura Dwi Wardoyo dan Gregoria Mariska gagal menyumbang poin. Pada pertandingan keempat ganda putra Indonesia juga tak mampu berbuat banyak. Bagas Maulana dan Muhammad Fahrikar menyerah 2 game langsung. Dengan kekalahan ini Indonesia terus memperpanjang rekor tak pernah juara di ajang ini. Suhandi Nataka merupakan lambang supermasi kejualan bergu campuran tertinggi di level junior seperti Sudirman Cup di level senior. Pencapaian terbaik skuad Garuda Muda di ajang ini adalah runner-up pada perhelatan tahun lalu di Lima Peru sebelum akhirnya dikelahkan Cina di partai puncak. Nama piala diambil dari tokoh bulu tangkis Indonesia Soeharto Suhandi Nataka pada tahun 2008. Baru ada tiga negara yakni Cina, Korea Selatan, dan Malaysia yang pernah menjuarai ajang ini.